Kafe mertua yang didatangi Ayu Ting Ting kalah di Korea, bukan milik orang tua Boy William. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femenfrem. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Pergi liburan ke Korea Selatan bersama Bilkis Humaira Razak Sang Putri, pedangdut Ayu Ting Ting datangi kafe mertua. Namun menariknya, kafe yang didatangi Ayu tersebut bukanlah milik orang tua Boy William yang belakangan tengah ramai dikabarkan menjalin hubungan dengannya. Lewat akun Instagram pribadinya, pada Kamis 28 April, Ayu tampak mengunjungi sejumlah lokasi wisata, salah satunya adalah kota Busan. Tak hanya berlibur, Ayu juga terlihat menyempatkan diri untuk mengunjungi kafe yang disebut sebagai milik mertuanya itu. Bukan mertua sungguhan, Ayu dan Bilkis tampak mengunjungi kafe Magnate, yang diketahui merupakan milik orang tua Jimin, personil dari boy band BTS idola keduanya. Tampak dalam foto tersebut Ayu dan Bilkis berpose sembari memperlihatkan penampakan kafe dari bagian depan dan samping. Mengutip banjermasinpost.co.id, kedatangan Ayu ke kafe milik Jimin BTS itu pun berhasil memancing rasa iri warganet yang juga mengidolakan BTS. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!